Selamat pagi teman-teman Hari ini kita akan review satu mobil yang akan turun di Gias 2019 dari PT NAMAT MOTOR Yaitu mobilnya ini Adeta Fortuner Untuk produk yang pertama adalah electric tube tape Seperti ini barangnya Barang ini arti garam juga Karena pakai anodais dan kuat sampai 20kg Jadi gak usah takut Jadi memudahkan orang untuk keluar masuk Kalau aku lagi wanita ya Menggunakan sepatu pendek atau apa langsung bisa license ini dengan gampang Seperti yang belakangnya juga demikian Oke Kita tuntang Dia akan turun Begitu pintu ditutup Dia akan naik kembali Seperti ini Untuk produk yang terkeluar Kita menggunakan kamera 360 APM Begian produk kita ini Ini semua menggunakan molding Jadi Kalau komputer customer A dan B Pasang itu gak perlu ada perubahan sama sekali Jadi karena ada tuliknya Tidak perlu ada kalibrasi Itu dosen kita Jadi juga untuk pemasangannya juga just one and play Soket to soket semua ini Ini untuk yang di depan juga Ini untuk yang di depan juga Ini untuk kamera depannya Fix juga Kita menggunakan molding juga Dengan menggunakan lensa yang wide Jadi nanti untuk depannya Di depan samping kiri dan kanan juga belakangnya akan Deterim satu Jadi kita lihat akan menyatu semua Oke Nah ini head unitnya Marlin Ini 12 inch Tesla nih Jadi Dia IPS panel Nah kamu tau gak bedanya IPS panel itu? Apa sih Pak? Nah kamu lihat dari sebelah kiri sama Lihat dari tengah Atau dari sebelah kanan itu tetap sama britenya Apalagi ini lagi terang kan? Iya bener He.. itu IPS panel Terus ini juga G2G Glass to Glass Jadi dia untuk sensor kapasitifnya juga lebih smooth Lebih bagus Sudah kaya handphone aja Kota screen nya sama kaya handphone Betul Ini Android 7.1 Hmm Oke Dengan RAM 2GB dan internal memory nya 32GB Jadi kita bisa install aplikasi apa aja Ya Ini karena ada Play Store nya Kita masukin account kita semua Jadi kita bisa install apa aja yang kita mau Tapi Tentunya karena kan untuk di mobil ya Selamatnya nomor 1 lah ya Iya bener ya Cuman kita bisa GPS atau apanya Untuk entertainment nya Spotify atau Youtube Kita install Oke Nah ini juga Head to date ini juga bisa mirroring Ya Jadi Handphone kita Tinggal kita masukin kabel USB nya masuk ke sini Nanti Apa yang ada di handphone kita ini Akan tampil di head to date ini Hmm Jadi semua Semuanya bisa Tapi kalo buat connect Youtube atau Spotify itu kan bisa anak muda suka dengerin lagu dulu Betul Itu bisa langsung itu Bisa Kamu tethering dari sini Oh tethering Tethering dulu dari handphone kamu Masuk ke tethering wifi masuk ke sini Hmm Itu mana-mana HP itu? Android, IOS gitu Bisa semua Nah kamu lihat ini Panel AC nya hilang kan? Iya Hehehe Panel AC nya di sini Kita bisa kontrol Oh Oke Jadi semua Semua dikontrol Melalui LCD ini Oke Ini juga support juga kamera 360 seperti tadi Nah ini kamera 360 nya Jadi bahannya semuanya Kita mundur apa segala macam terlihat dengan jelas Berarti aman lah ya Pak Makanya berat Betul Ini ada sensornya ga sih Pak Kalo misalnya udah deket-deket mepet gitu Ada dong Ini kan mobil ini Original nya ada sensornya Oh Iya Dia ganti langsung dikasih tanda ya Betul Terus juga Ada sistem Ininya Kamu coba buka pintu deh Sarah Nah nanti terlihat di sini Tutup lagi Ah Ini, ini kartor nya semua jalan Iya Kalau kamu coba buka pintu Betul Iya Ya kan ini kartor nya semua jalan kan Oh berarti kalo tutup ga kencang Iya Tutup ga kencang Tutup ga kencang Tutup terlalu ini Dia akan ada indikatornya Iya Nah ini juga ada bluetooth juga Bluetooth segala macam Jadi Untuk terima telepon segala macam Langsung Di HDD ini Suaranya nanti akan terdengar Di speaker Kalo konek ke bluetooth yang buat handphone yang ada headset nya gitu Pak Bisa Bisa Enggak dong, kalo Dari bluetooth handphone ini langsung kesini Oh Jadi ga usah pake headset lagi Betul ga sih Indikator RPM ini gua ada loh Marlene Apa sih Pak? Nah OBD seperti ini Kecepatan Hama RPM nya Ini integrasi dengan OBD Mobilnya juga OBD Lumpangnya juga bisa letasi Betul Jadi semuanya udah integrasi Oke Nanti saya akan jelasin di Untuk roof mount segala macam ya Oh iya Pak Ini kan multimedia nya cuma ada di mobil Fortuner nih Kalo untuk mobil lain bisa ga sih? Nah mobil kamu apa? Mobil aku Livina Livina baru ga? Iya Oke Bisa nanti saya bikinin seperti ini Android Tapi AC nya ga bisa Karena manual Analog kan Untuk power back door juga bisa nanti kamu Untuk mobil Livina kamu Lalu kamera 360 juga nanti bisa Jadi aman lah ya Pak Aman Oke Iya Lalu 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 Terima kasih.